selamat menikmati sentralok, alarm, power window dan lain-lain bisa subscribe di channel ini ya teman-teman jadi buat teman-teman bisa subscribe di channel ini bila kalian ingin mengetahui semua seputar tentang pintu mobil jadi dalam pintu mobil itu ada apa teman-teman? ada alarm, ada power window, ada sentralok, kaca dan pintu itu sendiri jadi buat teman-teman apabila ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan tutorial tentang seputar pintu mobil jangan lupa subscribe ya teman-teman oke teman-teman kali ini sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan saya ingin menyapa ya teman-teman subscriber saya kemarin ada yang usul dan ini sangat bagus sekali mas gimana kalau yang sering komen sama yang sering hadir like disebutkan namanya oke teman-teman ini sangat-sangat bagi saya sangat-sangat menyentuh ya benar juga seperti itu jadi mereka udah sangat membantu kita alangkah baiknya kita juga menghormati para teman-teman semua yang udah mampir di channel saya kemarin saya sampai catat ya sampai catat 1 sampai 10 dulu teman-teman jadi kemarin saya catat karena saya juga gak apa nama-namanya yang pertama ini adalah mas Musaiful mas Musaiful ya ini makasih banget udah selalu hadir di channel saya dari pandanan-pandaan kalau gak salah ya yang mana mas Saiful ini adalah teman kita yang mengusulkan gimana kalau subscriber mas dibacakan jadi disapa benar juga ini saya setuju yang kedua ada mas Supriyanto ya saya juga sering lihat mas Supriyanto juga hadir di mas ST Mobile TV saya sering lihat mas Saiful komen juga terus mas Hairina Tupu Pak Samino ya yang kemarin tanya oke terus mas Putra Ragil terus mas Haris ya terus mas Ali Usman mas Nur Rozi mas Apri Setiono dan mas Kantong Semar kemudian saya juga kemarin baru ada di komen mas apa itu lupa ya nanti saya sebutkan ya mas yang sering membantu saya juga mas tolong gerindanya dikecilkan mas tolong dikasih musik ini mas ini tapi saya lupa belum saya tulis tadi mas family siapa gitu jadi terima kasih nanti saya tulis disitu mas jadi saya lupa tadi oke teman-teman jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya sudah mendukung channel saya sehingga channel saya sudah mulai berkembang mulai banyak pendukung mulai banyak subscriber banyak video saya dilihat jadi semua itu semua karena teman-teman semua dan kali ini karena saya melihat di channel saya itu banyak sekali yang subscribe banyak sekali yang tanya yaitu tentang apa tentang power window dan kali ini saya mumpung belum ada pasien mumpung belum ada kerjaan saya ingin memberikan langkah-langkah yang harus dihindari langkah-langkah yang harus dilakukan agar power window kalian tetap awet yaitu apa aja simak videonya jangan di skip oke teman-teman saya ingat mas yang sering komen di channel saya yaitu sudah memberikan saham yang bagus ya dulu itu dia sering memberikan saran mulai dari mas gerindanya tolong dikecilkan mas usahakan mem videonya yang jelas ya kan jadi ini saya ingat ya itu mas saya family dan juga ada kemarin bapak siapa saya lupa maaf nanti saya cari ya yang udah merubah saya yang udah merubah konten saya menjadi video yang lebih jelas dulu itu saya karena mungkin juga masih amatir saya pakai video di kepala teman-teman masih ada ini videonya masih ada masih ada di channel saya juga belum saya hapus banyak banyak yang memberikan saran mas videonya jangan gerak-gerak saya pusing gitu terus usahakan videonya lebih berhenti lebih fokus gitu jadi kali ini saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung dan mengkritisi saya menjadi lebih berkembang oke teman-teman kali ini saya yakin memberikan empat hal yang harus kalian lakukan atau kalian hindari untuk menjaga agar apa power window kalian tetap bagus menjaga agar power window kalian tetap lancar tetap kenceng untuk waktu yang sangat lama oke teman-teman karena banyak dari teman-teman kita itu sangat menyukai konten saya yang mempercepat power window ini berarti teman-teman semua power window udah lemah udah lambat jadi kali ini buat teman-teman semua yang mobilnya masih bagus buat teman-teman yang mana power window masih bagus saya kali ini akan memberikan langkah-langkah agar tetap awet yang pertama apa yang pertama buat teman-teman semua ya saat menggunakan power window jangan pernah lupa yaitu satu selalu nyalakan mesinnya ini ini yang sering teman-teman gak pedulikan sering-sering teman-teman yang disepelekan padahal ini adalah sangat-sangat yang berguna bagi teman-teman pertama kadang teman ya kalau naik mobil karena mungkin anak kita gak pakai gak pengen pakai AC atau mungkin kalau pakai AC mabuk otomatis kan kaca dibuka ya otomatis saat kita berjalan setelah sampai di tujuan kita parkir kebanyakan teman-teman lupa untuk menaikkan kaca power window matikan mesin baru keingat lho katanya kok belum naik bener gak akhirnya apa akhirnya kalian hanya menyalakan ACC on contact dan kemudian menaikkan motor power window bener gak teman-teman itu adalah kesalahan yang pertama akhirnya apa akhirnya motor power window kalian lama-kelamaan akan menjadi lebih cepat lemah karena apa teman-teman motor power window itu juga butuh energi untuk suplai untuk menaikkan kaca jadi motor power window itu dia juga dibutuhkan energi bukan hanya dari aki tapi energi dari mesin yang mengisi aki aki kemudian menyalurkan kepada motor power window untuk menaikkan motor power window nah hal ini sudah saya sering kaptekkan sudah sering saya teliti apakah dengan memberikan mesin nyala atau dengan tanpa mesin nyala akan berbeda efeknya iya jawabannya iya contoh untuk mobil-mobil yang sudah agak lama dari baru agak lama itu motor power saat mesin di ACC on sama mesin dinyalakan itu beda kecepatannya ini berarti menandakan apa bahwa pernyalaan mesin penghidupan mesin itu sangat berguna untuk menjaga kualitas motor power window saya sering menemukan menemukan kasus bahwa kita mau mengekat beban yang berat dengan energi yang kecil maka apa yang terjadi teman-teman maka akhirnya komponen itu akan rusak contoh lampu itu kan bebannya besar lampu mobil depan itu bebannya besar coba kalian contoh kasihkan sekren yang kecil maka apa yang terjadi sekren itu akan putus tak putus saya coba lagi di alarm mobil alarm mobil membutuhkan energi yang besar saat menyalakan komponen alarm disitu saya mencoba memberikan sekren yang kecil apa yang terjadi sekrennya putus disitu cepat juga manusia saat manusia pengen mengangkat batu yang besar maka dia juga butuh energi makan dulu jadi buat teman-teman usahakan kalau kalian menggunakan power window usahakan dinyalakan mesinnya dulu biar apa biar motor power window kalian tetap kualitasnya tetap bagus tetap kencang itu yang pertama yang kedua apa coba yang kedua adalah jangan pernah kalian menggunakan motor power window itu sekali pencet dari awal sampai akhir ini yang kedua jangan pernah menggunakan motor power window sekali pencet dari awal sampai akhir contoh saat power window itu berada di atas kalian pengen menurunkan sampai bawah jangan sekali pencet sampai bawah jangan atau sebaliknya dari bawah ke atas sekali pencet mungkin kebetulan pengen menutup kaca dan posisi kaca masih di bawah mencet sekali langsung ke atas sampai nutup itu jangan pernah dilakukan terus gimana mas caranya sedikit sedikit separuh separuh karena apa karena biar motor power window kalian itu tidak panas karena apa karena kalau motor power window kalian panas maka kualitasnya akan jadi lemah di dalam sebuah motor power window itu ada tiga komponen yang utama yaitu magnet di dalam penutup bawah besi itu ada magnet ada dua magnet yang kedua ada angker ada angker angker itu apa angker itu adalah tembaga yang dililit dalam suatu besi sehingga membentuk sebuah komponen yang ketiga adalah arang brustel arang brustel itu apa kenapa dikatakan arang ya karena memang bentuknya kayak arang ya hitam hitam arang itu dan namanya brustel bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya saya enggak tahu itu kayak arang atau mungkin bisa di lebih di seperti isi pensil itu hitam itu nah ketiganya ini teman-teman ketiganya ini adalah tiga komponen yang sangat dihindarkan untuk kena panas untuk kena panas pertama magnet magnet itu adalah apabila kena panas maka apa teman-teman maka kemagnetannya akan hilang energi magnetnya hilang saya pernah belajar waktu SMP waktu SMP sama SMA bagaimana cara menghilangkan kualitas magnet yaitu dengan cara apa dipanasi atau dibakar maka magnet itu akan menghilangkan gaya kemagnetannya sehingga kalau kita memanjat dari bawah ke atas itu kan panas panas ya komponen semua itu panas sehingga kualitasnya akan menjadi lemah kedua adalah arang brussel arang brussel hitam itu kalau kena panas kelamaan maka menjadi apa menjadi purple purple itu kayak hancur dikit-dikit dan sehingga dia tidak menjadi keras lagi saat kita sentuh tik-tik itu dia merpul hancur nah itu juga harus dihindari jangan sampai kita memanjat dari bawah sampai ke atas itu dengan cara lama sehingga arang brusselnya panas kualitasnya menjadi merpul sehingga apa otomatis motor korido lemah yang ketiga apa angker 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 itu komponen utamanya adalah lilitan tembaga nah tembaga ini juga teman-teman kalau dengan dengan kena panas yang sangat berlebihan maka apa yang terjadi kualitasnya akan menjadi berkurang dengan ditanda ya pak perubahan warna warna tembaga yang masih bagus itu kuning keemasan kalau kalian lihat di motor korido yang masih baru kalian buka dia akan kuning keemasan setelah lama kelamaan dipakai atau mungkin terlalu lama dipakai sering banget dan akhirnya panas dia menjadi berubah menjadi warna apa menjadi warna agak merah setelah merah menjadi coklat coklat menjadi hitam nah itu kualitas tembaga untuk lilitan itu menjadi berkurang karena kena panas perubahannya berupa sebuah warna nah dengan tiga komponen ini kalau kita menggunakan power windows secara satu klik dari bawah ke atas atau atas ke bawah secara terus menerus maka tiga komponen ini akan kena panas berlebihan dan mengakibatkan tiga komponen ini akan rusak akan kualitasnya akan berkurang ini semua ini saya saya pelajari dalam sebuah pengalaman kerja saya selama bertahun-tahun di mobil bagian kanan kenapa bagian kanan kau gak kiri mas ya karena kanan adalah yang sering digunakan memakai auto auto itu dari bawah ke atas itu langsung atau langsung dari atas ke bawah setelah bersamaan apa yang terjadi arang broselnya cepat hancur cepat merepul cepat habis sehingga di mobil-mobil mulai dari Avanza Xenia Rio Cez Mobilio Livina sering terjadi banget arang brosel yang cepat habis adalah di bagian kanan jadi buat teman-teman selalu hindari menggunakan power window sekali klik dari atas ke bawah sekali klik atau dari bawah ke atas sekali klik sampai ke atas hindari gimana masalahnya seperti tadi yang saya bilang sedikit-sedikit nah otomatis motor power window kalian tidak panas saklar kalian tidak panas dan motor power window kalian akan tetap awet yang ketiga teman-teman apa teman-teman yang ketiga jangan sering menggunakan tombol auto di kanan motor power window untuk menggerakkan power window nah selain mengakibatkan power window panas apa yang terjadi teman-teman auto itu kadang-kadang error kok bisa error errornya gimana oke saya jelaskan auto itu adalah sebuah sistem yang saat kita menggunakan motor power window akan bergerak sendiri tanpa kita sentuh lama naik ke atas dia akan ke atas sendiri sampai di atas motor power window ini akan panas dan mengakibatkan autonya putus sendiri tetrom putus nah itu kalau normal kalau enggak teman-teman auto itu bukan kalau udah rusak rusak terus enggak kalau enggak rusak terus enggak terus enggak bukan tapi kadang dia normal kadang enggak nah ini yang ditakutkan kenapa jadi saat kita memencet auto kalau pas auto normal saat kata sampai di atas akan putus saat kita memencet auto ke bawah saat auto normal sampai di bawah auto akan putus tapi ada kadang kalanya auto itu pas tidak normal satu minggu kadang sekali saat kalian menaikkan auto sampai di atas auto ini tidak memutus arusnya secara sendiri ini sering terjadi teman-teman sehingga apa motor kalian akan kena arus positif dan negatif terus selama kalian berpergian dari sini ke Jogja 2 jam tanpa mematikan mesin maka termutukan mengalir terus mengalir terus ke motor sehingga apa motor itu panas arang kena magnet kena angker kena 3 komponen utama ini kena panas akhirnya apa motor kalian kadang akan mati sendiri dulu mati kenapa mati setelah kalian melakukan perjalanan terus mungkin berhenti sejenak eh tiba-tiba kok bisa turun lagi nah itu karena apa karena pas waktu itu auto kalian tidak putus sendiri maka usahakan buat teman-teman kalau bisa jangan sering menggunakan auto ya yang kanan jangan pernah sering menggunakan auto bahkan bisa dibilang kalau bisa jangan menggunakan auto emang-emang motor Polino oke baik buat teman-teman mungkin kalau Avanza Xenia oke masih banyak motor universal murah 80 sampai 200 bayangkan kalau buat teman-teman yang mungkin maaf mobilnya yang model seling seling ya otomatis nggak bisa dipakai dengan motor-motor universal sehingga apa dia harus beli mahal mahal masih imitasi karena apa karena baru ori itu mahal banget 2 juta 1 juta 500 seperti itu nah jadi buat teman-teman tolong buat teman-teman yang ingin menjaga motor Polino tetap lancar tetap kencang jaga momen ini jangan sampai kita terlewat batas jangan sampai kita lupa ya sehingga apa sehingga kita menyesal di kemudian hari motor Polino sudah lemah mau ganti mahal nah apa gelo sendiri kan oke teman-teman jadi ada 3 apa tadi gunakan mesin saat mau menyalakan motor Polino nyalakan mesin kedua jangan sering menggunakan sekali klik dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas sekali klik yang ketiga jangan sering menggunakan auto nah yang keempat ini bonus buat teman-teman bonus setelah semua kalian lakukan yang keempat ini bonus yaitu apa merawat karet kalian karet kalian itu kalau udah kotor walaupun motor kalian bagus maka tetap akan seret oke teman-teman rawat karet kalian bisa dengan apa bisa dengan dikasih semprotan khusus karet ada menjaga kualitas karet yang kedua bisa menjaga dengan cara jangan sering menurunkan kaca bisa karena apa karena saat kita menurunkan kaca otomatis ada ruang kotoran masuk ke dalam karet ya ada ruang masuk ke dalam karet sehingga saat kena hujan atau kena angin kotoran itu masuk ke bawah nah saat di bawah saat ada air hujan maka kotoran itu mengendap di bawah bersama air hujan dan itu keringnya lama banget tidak seperti karet yang ada di atas frame di bawah itu mungkin satu minggu itu masih basah terus dan mengendap kotoran sehingga apa mengakibatkan mendapan kotoran mengerak 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 membuat apa membuat power window seret motor power window kencang bagus tapi karet seret maka apa tetap lambat tetap lambat maka saat karet itu sudah keras kotor dibersihkan karetnya bisa diambil dibersihkan kasih semprotan kalau memang dia sudah mengeras apa seperti yang sudah di video saya lainnya yaitu dikurangin biar power window lebih lancar oke teman sedikit tips dari saya ini bukan sedikit ya lama ya lama banget tapi gak apa-apa biar teman-teman paham biar teman-teman tidak geloh di kemudian hari dan buat teman-teman yang motor power window udah lemah udah lambat gak usah khawatir di video saya banyak tutorial membuat power window lebih kencang ya dengan modal 2000 15000 motor power window kalian yang lemah udah menjadi banter lagi dengan hanya modal sedikit buat teman-teman yang masih kencang motor power window dijaga momen ini biar tidak gelih oke teman-teman sampai disini semoga video ini bermanfaat dan salam buat teman-teman yang udah subscribe yang belum saya sebutkan saya ucapkan banyak terima kasih yang udah subscribe terima kasih udah mendukung saya dari awal sampai akhir sampai channel saya berkembang sampai saya gajian oke teman-teman sampai disini terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih